Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini Simulasi mengatasi unjuk rasa warga yang tidak terima hasil pemilu digelar Intro Tiga nagari di Kabupaten Agam jadi kampung siaga donor darah Intro Puluhan nelayan dapat bantuan sembako di tengah laut Kejaksaan Negeri Padang membebaskan Riki Elfebriali melalui program restoratif justice Riki adalah tersangka dalam kasus percobaan pencurian di salah satu rumah Di Kelurahan Alay Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara pada Agustus 2022 lalu Restoratif justice tersebut digelar di Aula Kejari Padang kami sepagi Tersangka ditemani oleh ibu dan saudaranya Remaja yang tidak lulus sekolah dasar ini pun menangis haru Serta bersujud di hadapan korban dan orang tuanya Saat Kejari Padang membacakan surat pembebasannya Terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberi Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Patria menyatakan Penghentian perkara ini dinilai telah memenuhi persyaratan restoratif justice Antara lain, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana Dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi Faktor lainnya, sejak umur 4 tahun, orang tua tersangka telah berpisah Sehingga ibu tersangka pekerja serabutan seorang diri untuk menghidupi keluarganya Faktor ekonomi dari tersangka, kemudian faktor lain-lainnya Orang tua tersangka sejak tersangka umur 4 tahun sudah berpisah Kedua orang tua sudah bercerai Si pihak korban sudah memaafkan Karena pihak korban melihat gestur dari tersangka itu bukan seorang benjahat atau apa Penghentian penuntutan tersebut juga dilakukan dengan pertimbangan lain Antara korban dengan tersangka juga telah berdamai Robi Ham melaporkan dari Padang Ratusan warga mengepung kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bukit Tinggi Karena tidak menerima hasil pilkada Masa bentrok dengan aparat yang bertugas mengamankan pemilihan kepala daerah Adegan tersebut adalah simulasi sistem pengamanan kota Yang digelar di lapangan pacuan kuda Bukit Ambacang kami siang Untuk melerai demonstran Dua anjing pelacak dan sebuah mobil water cannon diturunkan Hingga akhirnya tim gabungan berhasil membubarkan mereka Simulasi tersebut merupakan kesiapan pengamanan pemilu 2024 Dalam rangka menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif Dua pengendalian masa ini kita mengacu pada perkat nomor 16-2006 Di situ ada situasi hijau, situasi kuning, dan situasi merah Tentunya kalau situasi hijau ke kuning ini kita melibatkan daripada dalmas Begitu juga ke merah harus ada dalmas, harus ada PHH daripada primob Tujuannya pelatihan ini adalah kita menambah keterampilan Meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi situasi ke depan ke zaman nyata Kodim 0304 Agam mendukung kegiatan itu dengan melibatkan satu peleton tentaranya TNI yang pastinya adanya TNI Polri di wilayah kita Saya selalu mendukung dan membackup 100% kegiatan terkait dengan keamanan Dengan situasi kondisi ketertiban dan kondusifitas wilayah Untuk hari ini kita libatkan kurang lebih satu peleton Sudah tergabung dalam kegiatan ini Dan tentunya kita selalu mendukung TNI Polri dalam menciptakan Kondusifitas dan stabilitas wilayah bukit dingin dan agam Simulasi SISPAM Kota mendapat apresiasi pemerintah daerah setempat Karena dapat mengantisipasi gangguan keamanan yang sewaktu-waktu terjadi Hari ini Kapolres Bukti mengadakan acara pelatihan ini Mudah-mudahan para aparatur kita khususnya kepolisian di Bukit Tinggi Bersiap diri menghadapi seluruh permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi di tengah masyarakat Sebagai antisipasi tentu kita harus ada lapihan Dan kemudian masyarakat juga tahu pasalnya Pak Kepolisian pun sudah siap menghadapi apapun Simulasi ini sekaligus menguji kemampuan personel menghalau massa Dan penggunaan peralatan anti huruhara saat pilek, pilpres, dan pilkada serentak Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi Minimnya ketersediaan darah menyebabkan warga kesulitan mendapatkan pasokan Untuk mengantisipasi hal itu Palang Merah Indonesia Kota Bukit Tinggi Membentuk kampung siaga donor darah di tiga negari Ketiga negari tersebut adalah Negari Kamang Hilir, Negari Kamang Mudik, dan Negari Buki Batabuah Nantinya warga di tiga negari ini selalu siap mendonorkan darahnya secara rutin Tiga bulan sekali untuk disimpan PMI Pencanangan kampung siaga donor darah ini dipusatkan di kantor wali negari Kamang Hilir Kejamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam Kebutuhan darah di Markas Palang Merah Indonesia Kota Bukit Tinggi dalam satu bulan mencapai 1.400 hingga 1.500 kantong Sedangkan pendonor yang ada hanya mencapai 800 orang Untuk mengantisipasi kekurangan tersebut beragam cara dilakukan PMI Kota Bukit Tinggi Kita sekarang Kota Bukit Tinggi itu sekitar 1.400 sampai 1.500 kantong satu bulan Sedangkan pendonor yang ada itu cuma sekitar 700 dan 800 Jadi ada kurang sekitar 700 kantong lagi Kemana kita cari? Ayo kita bikinlah kantong-kantong darah ini Pernagari besok mudah-mudahan hari Senin Kita akan launching dengan Universitas Maman Nasir Jadi kampus donor Wali negari mengharapkan pasokan darah bagi masyarakat dapat terpenuhi Dengan pensanangan kegiatan siaga kampung donor ini Kita memiliki suplai kebutuhan darah nanti bagi masyarakat kamar dunia yang membutuhkan Itu tercukupi Dengan adanya kampung siaga donor darah tersebut Diharapkan warga tidak kesulitan lagi mendapatkan darah Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam 50 nelayan yang menggunakan perahu kecil di sepanjang Muaro Padang dan sekitarnya Menerima bantuan sembako dari Direkturat Polisi Air dan Udara Polda Sumatera Barat, Kamisiang Menariknya mereka tidak menerima bantuan tersebut di kantor Polairut Melainkan ketika berada di tengah laut Hal itu mengagetkan nelayan yang tengah mencari ikan Dengan kondisi ekonomi yang susah Ditambah hasil tangkapan yang tidak menentu Maka mendapatkan bantuan sembako di tengah laut Adalah hal yang mengembirakan Salah seorang nelayan asal Muaro Padang mengatakan Sejak beberapa pekan terakhir Ia bersama dengan rekannya Kesulitan mendapatkan ikan Hal tersebut dampak dari cuaca buruk yang sering terjadi Sementara itu, Dir Polairut Polda Sumbar Komisaris Besar Polisi Sahat Hasibuan mengatakan Bantuan yang diberikan berupa paket Berisi beras 5 kg Mie instan 5 bungkus Minyak goreng 2 kg Gula pasir 1 kg Dan teh 1 bungkus Hari ini kegiatan kita Polairut Polda Sumbar adalah membagian bantuan sosial Kepada nelayan Tadi kita lihat disini ada nelayan dari Muaro Ini dia sangat bermanfaat sekali Kita kasih bantuan Mulai dari ada beras Kemudian minyak goreng Ada gula Ada indomie Tadi kalau sempat saya berdialog dengan nelayan tadi Bahwa cuaca kurang bagus Tangkapan ikan pun sedikit Makanya tadi dengan bantuan Dari Polairut ini sangat bermanfaat sekali Buat mereka Bantuan paket tersebut bertujuan meringankan Beban nelayan Bakti sosial tersebut Akan dilaksanakan juga Oleh Polairut di Polres yang ada Di Sumatera Barat Robi Ham Melaporkan Dari Padang